Makanya belakangan ini bu, belakangan lagi rame, lagi heboh Ada seorang ulama besar di Jakarta Dijadikan bulan-bulanan fitnah di media sosial Habib Uthman bin Yahya Nah itu Uthman bin Yahya nih yang ngarang kita bersifat 20 Yang dulu jadi mufti di Jakarta, di Betawi Gurunya ulama-ulama Betawi Itu di fitnah bu Di fitnah bulan-bulanan di media sosial Orang-orang yang ini fitnah katanya antek Belanda Ini kan kagak benar Beliau tuh juga jihad di zamannya Jihadnya dengan apa? Jihadnya dengan ilmu Banyak yang murid beliau Ada guru mugni, ada guru marzuki Habib Ali Habsi Kuitang, murid Yahya Hussman Siapa zaman itu yang gak belajar Mahib Ali Habsi Kuitang? Jadi murid-murid Yahya Hussman itu semuanya murid dari murid Yahya Hussman Gak main-main, gak main-main ini saudara Kalau nuding Yahya Hussman berarti penggunaan itu semua buat murid-murid Yahya Hussman Penggunaan buat murid dari murid-murid Yahya Hussman Jadi jangan di pekurata orang berjuang Kita mendukung 1000% sepenuhnya mendukung Kita mendukung 1000% sepenuhnya para ulama-ulama kita yang berjihad di jalan Allah Angkat senjata melawan penjajah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma baad Sama-sama kita niat alim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma Wa ta'lima Wa ta'lima Wa ta'zakura Wa ta'zakira Wa naf'a Wa intifa'a Wa ifadata Wa istifadata Wa al-hatsa Wa ala tamasuki Di kitab Allahi Wa sunnati rasulihi Wa dua Ila al-huda Wa dalalata Ala al-khayr Ibtighaa Marbatillahi Wa kurbihi Wa tawabihi Subhanahu wa ta'ala Wa alhamdulillahi Rabbil alami Yang sama-sama kita hormatin Kita muliakan Guru kita bersama Pimpinan daripada Majlis ta'lim Faqihatuddin Al-Mukarramah Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Aman Auman Hulwani Beserta Kedua putera beliau Kita doakan Menurutkan panjang umur Sehat Wa al-afiat Allah jaga Zahir batinnya Allah menangkan perjuangannya Amin Ya Rabbal Alamin Begitu juga hadir disini Guru kita Ustaz Atik Beliau ini luar biasa Orang alim Tapi tawabut Masya Allah Duduk disini Anak dari gurunya Ustaz Umana Beliau S1 atau S2 Di Ummul Qura Di Mecca Al-Mukarramah Dulu termasuk Orang yang Dekat sekali Dengan Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab Ketika di Mecca Al-Mukarramah Beliau panjang umur Sehat Dan keluarganya Diberikan Afiah Wala Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirat Ibu-ibu Jamaah Daripada pengajian Faqihatuddin Saya baru tahu Ini pengajian Namanya Faqihatuddin Ngajar udah setahun Dari awal Cuma gak-gak tahu Saya Gara-gara ditulis disitu Baru Alhamdulillah Udah setahun Ngajar Beritahu Amin InsyaAllah Kita doakan Mudah-mudahan Semua Ibu-ibu yang hadir Allah kasih panjang umur Sehat Walafiat Dijaga Zahir batinnya Diberkahi Kehidupannya Amin Ya Rabbal Alamin Melanjutkan pembahasan kita Melanjutkan daripada pembahasan kita Al-Faslu Al-Faslu Sadis Fil-Hassi Al-Suali Al-Ulamai Al-Alimin Wal-Istijadah Minal-Ilmi Al-Dawam Ya Pasal yang ke-6 Membahas tentang Motivasi Agar kita Selalu Nanya Nanya Kepada Ulama Yang betul-betul Berilmu Dan selalu Berusaha Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan Kita Al-Allah Tabaraka Ta'ala Falawla Nafara Min Kuli Firkatin Min Ta'ifatun Liatafak Hu Fid Din Wal Yundiru Qomahum Iza Raja Wileyhim La Allah Yihzarul Sadak Allah Al-Azim Ini ayat Ibu-ibu sekalian Ayat ini Sebetulnya Konteksnya Bahas Tentang Perintah Perang Ketika Di zaman itu Umat Islam Berjihad Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Al-Quran Ngingetin Jangan Semuanya Pergi Jihad Jangan Semuanya Mati Syahid Harus Ada Sekelompok Orang Perhatikan Ibu-ibu Fokus Jangan Ada yang Ngobrol Harus Ada Sekelompok Orang Ini jihad Yang bagus Tapi tetap Kata Allah Ta'ala Jangan Semuanya Pergi Jihad Jangan Semuanya Mati Syahid Jangan Semuanya Sibuk Perang Harus Ada Tetap Sekelompok Orang Yang Ngapain Kerja Nanti Dia pergi Untuk Nyari Ilmu Agama Fokus Untuk Nuntut Ilmunya Baginda Nabi Muhammad Nanti Kalau dia udah Belajar Pergi Untuk Nyari Ilmu Pulang Untuk Ngajarin Kaumnya Untuk Nasi Peringatan Ke Kaumnya Supaya Kaumnya Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kira-kira Jelas Makanya Belakangan Ini Belakangan Lagi Ramih Lagi Hebuh Ada Seorang Ulama Besar Di Jakarta Dijadikan Bulan-bulanan Fitnah Di Media Sosial Habib Uthman Bin Yahya Orang Betawi Tau gak Uthman Bin Yahya Bersambung Bin Nafsi Wahdani Ya Kudrat Iradah Ilmun Hayat Sama Basar Kalam Kadiran Muridan Aliman Hayan Sami'an Basiran Mutakaliman Sudu Alain Nabi Dari Kecil Kita Tau Kitab Betul Pak Gak Itu Dibetaui Diajarin Bukan Hanya Dibetaui Di Jakarta Di Jawa Barat Di Banten Di berbagai Wilayah Bahkan Di Kalimantan Selatan Guru Sekumpul Sheikh Zaini Abdul Ghani Benar-benar Kita Dapat Keberkahannya Insyaallah Itu Ngajarin Untuk Kitab Makanya Di Kalimantan Selatan Dimana Mampai Sekalang Untuk Kitab Dibahas Sudara Nah Pustan Bini Ahyani Yang Ngarang Kita Sifat 20 Yang Dulu Jadi Mufti Di Jakarta Di Betawi Gurunya Ulama-ulama Betawi Itu Di fitnah Bu Di fitnah Bulan-bulanan Di media sosial Orang-orang Yang Fitnah Katanya Antek Belanda Jadi kan Kagak Bener Beliau Itu juga Jihad Di zamannya Jihadnya Dengan apa Jihadnya Dengan Il Ilmu Fatwa-fatwa Beliau itu Jadi rujukan Masyarakat Kitab-kitab Beliau Saat itu Jadi rujukan Masyarakat Bahkan Saat itu Di antaranya Apa-apa Langkah Yang beliau Lakukan Karena Saat itu Belum ada NKRI Belum ada Indonesia Belanda Merasa dirinya Sebagai Pemerintah Yang Sebelanda Yang Rasanya Begitu Itu waktu Dia menjajah Belanda Menjajah Kita sepakat Cuman Itu waktu Belanda Yang berkuasa Maka Bagaimana Caranya Beliau Melakukan Mudaroh Ada mudaroh Ada mudahanah Kalau mudahana itu Ngejilat Buat kepentingan Duit Mudahana itu Ngejilat Buat kepentingan Harta Buat kepentingan Kenyamanan Dirinya sendiri Itu mudahanah Itu haram Hukumnya Mudahanah Itu namanya Tapi ada namanya Mudaroh Mudaroh itu Dia gak deketin Penguasa Tujuannya Buat apa? Buat kemasalahan Umat Supaya syariat Bisa jalan Supaya meminimalisir Mudaroh Buat umat Itu yang dilakukan Oleh Hebusman Dan itu disaksikan Oleh Kie-Kie Betawi Akhirnya apa? Waktu itu Belanda Mau ngelarang haji Gara-gara Ada Hebusman Akhirnya gak jadi Ngelarang haji Hebusman yang negor Belanda Mau ngelarang ini Ngelarang itu Hebusman Pasang badan Dan banyak Akhirnya Syariat Islam Dijalankan oleh umat Islam Dengan bebas Dengan berkat Jasa Jasanya Habibus Oh udah banyak Kalau saya mau bahas ini Panjang lebar Panjang lebar Kalau saya mau bahas ini Ada banyak Tesis-tesis Banyak Desertasi-desertasi Di berbagai universitas Silahkan ada Lihat di internet Tesis-tesis Desertasi-desertasi Ilmiah Yang udah diuji Yang panjang lebar Bahas peran Habib Usman Bin Yahya Mufti Betawi Mudah-mudahan kita dapat Keberkahan Insyaallah Kie-Ike Betawi Banyak ke murid beliau Ada guru Mugni Ada guru Marzuki Siapa zaman itu Yang gak belajar Mahbib Ali Habsi Kuitang Jadi murid-murid Murid-murid Ali Habsi Kuitang Semuanya murid Dari murid Yahya Enggak main-main Enggak main-main Ini sudara Kalau nuding Yahya Berarti penghinaan Itu semua Buat murid-murid Yahya Penghinaan Buat murid Dari murid-murid Yahya Jadi jangan Dipukurata Orang berjuang Kita mendukung Seribu persen Sepenuhnya mendukung Kita mendukung Seribu persen Sepenuhnya Para ulama-ulama kita Yang berjihad Di jalan Allah Mengangkat senjata Melawan penjajah Alhamdulillah Jasa mereka luar biasa Tapi jangan lupa Allah kasih peringatkan Gak semuanya Jangan semuanya Turun ikut perang Ada juga Yang bergelut Dengan penanya Ada juga Yang megang kitab Begini ngajar nih Ada juga Yang ngedidik Masyarakat Ngedidik umat Ngajarin syariat Dan lain sebagainya Itu juga Bagian Daripada Kira-kira jelas Sampai agak Kemarin Sayyidil Walid Al-Habrizzik Shihab Panjang lebar Jelasin ini Saya keluar konteks Silahkan Kalau Lihat fitnah-fitnah Pengen tahu jawabannya Silahkan buka pengajian Habrizzik Yang terbaru Mungkin di-upload Di Ibtv Yang terbaru Kemarin ada Kuat halal-halal Keluarga besar Habrizzik Anak cucunya Yang ngisi pengajiannya Sayyidil Walid Hati-hati Jangan sembarangan Jangan sembarangan Ngerendahin ulama Kalau ada pendapat beliau Yang gak setuju Atau bertendangan Dengan pendapat ulama lain Itu soal ilmiah Soal ilmiah itu Beda pendapat Biasa apa gak? Biasa Biasa Dulu kayak Haji Syafi'i Hadami Ada beda pendapat Dengan Sayyidil Walid Habib Abdul Rahman Bin Ahmad Desegaf Tapi keduanya Saling menghormatin Keduanya saling menghargai Biasa Imam Malik Imam Malik tuh Gurunya Imam Syafi'i Tapi Imam Syafi'i Banyak Beda pendapat Imam Malik Imam Syafi'i Menghormatin Imam Malik Imam Malik Sayang memurid Imam Syafi'i Walaupun banyak Beda pendapat Imam Syafi'i itu Gurunya Imam Ahmad bin Hambal Tapi Imam Ahmad bin Hambal Punya madhab sendiri Imam Syafi'i Punya madhab sendiri Pendapatnya yang beda Bukan lagi satu dua Pendapatnya yang beda Lebih dari seratus Mungkin jangan-jangan Seribu pendapat lebih Yang beda Istihadatnya Tapi saling menghormatin Sama lain Itu gak dianggap Kurang ajar Imam Ahmad Kepada Imam Syafi'i Padahal murid sama guru Kalau murid sama guru Aja beda pendapat Gak dianggap kurang ajar Apalagi sesama olah Karena mungkin ada beda pendapat Mungkin ada beda istihad Mungkin karena Keterbatasan informasi Saat itu Bisa saja Bisa saja Fatahaya Usman Bergantung kepada informasi Yang beliau dapatkan Sehingga mungkin Ada yang dianggap Kurang tepat fatwanya Itu kan bisa dicari Tapi gak menafikan Jasa-jasa beliau Di dalam menyebalkan Ilmu agama Di Tanah Betawi Di dalam berjuang Bagaimana caranya Supaya hukum Yang diberlakukan Kepada umat Islam Atau hukum syariat Di dalam nikahnya Tadinya Belanda Memaksain Belanda tadinya Memaksain Supaya kita nikahnya Pake aturan hukum dia Kita berkeluarga Pake aturan hukum dia Tadinya kita mau Ditekan soal iman Sebagai Usman Pasang badan Dengan strategi beliau Dengan kepiawayan beliau Beliau awalnya Diangkat jadi mufti Oleh masyarakat Didaulat Oleh ulama Belakangan baru Diangkat teman negara Supaya resmi Supaya putusannya Buat masuk Ramadan Keluar Ramadan Masuk Idul Fitri Kemudian dan lain sebagainya Masuk Idulat Itu dianggap putusannya Ibu Usman Jadikan rujukan Agar resmi Dan lain sebagainya Tapi jangan lupa Besarnya jasa-jasa beliau Di dalam Mendidik umat Di dalam Berlangsung Di salam Berjalan di syariat Islam Di bumi Betawi Khususnya Alhamdulillah Kira-kira jalan Setelah tidak Makanya itu Syariat Jangan semuanya Ikut perang Jangan semuanya Ikut tempur Mesti ada Yang fokus Ngaji Yang fokus Ngedalemin ilmu agama Yang fokus Belajar mana yang halal Mana yang Haram Makanya kalau ada Misalkan Ada pondok pesantren Yang gak mau ikut-ikutan Misalkan ada perjuangan umat Di bidang politik Misalkan Tahu itu ada pondok Yang gak mau ikut-ikutan Gak usah dipermasalahin Biarin Dia lagi mau fokus Yang penting Gak mengharomkan Yang halal Menghalalkan yang Haram itu Urusan beda-beda Ngambil peran Itu Taksimul aduar Wal wabhaif Itu pembagian Peran Pembagian Tugas Itu yang memperjuang Lanjutkan perjuanganmu Tapi jangan usil Sama posisi orang lain Selama dia gak Menghalalkan yang Haram Mengharomkan yang Haram Haram Kira-kira sampai sini Jelas Sebab agak Faham Insya Insya Allah Adem ya La ilaha illallah Ini pembahasan penting Allah Ta'ala Itu mendorong kita Kalau gak tahu Jangan sok tahu Kalau gak tahu Tanya Sama Ulah Lama Jangan Jangan gak tahu So tahu Menyelonong Ngerasa dirinya Udah pinter Tanya sama ulama Ulama yang seperti apa Ulama yang betul-betul Ngamalin ilmunya Bukan Sheikh Google Kita hidup di zaman Orang udah gak nanya Uma ulama Nanyanya sama Sheikh Sheikh Google Sheikh Google itu pinter Cuman gak gak bisa Milah milih Sheikh Google itu pinter Semuanya disebutin sama dia Cuman gak gak bisa Milah milih Yang punyanya Ash'ari Punyanya Ahlu sunawal jama'ah Ditampilin Yang punyanya Wahhabi ditampilin Yang punyanya Syiah ditampilin Yang punyanya Orang liberal Ditampilin Kalau kita Gagak kuat-kuat Wah Goyang Kena salah satu Tanya Al-amilin Ulama Al-amilin Tanya Ulama Yang betul-betul Ngamalkan ilmunya Yang lurus Yang lempeng Jelas atau tidak Jangan diem aja Jangan gak tau Asal-asal Nyelodok aja Jangan tanya Apa Disebutkan bahwasannya Orang Kalau gengsi Nanya itu Al-ilmu Harbun Lilfatal Muta'ali Kasih Harbun Lilmakan Al-ali Ilmu itu Akan lari Dari Seseorang Anak muda Yang sombong Rasa dirinya Pinter Gagak mau nanya Ngerasa Diri pinter Gagak mau Nanya Ilmu Bukan lari Dari orang Yang begitu tuh Sebagaimana Apa Sebagaimana Aliran air Aliran air itu Gak mau Ngendep Di tempat Yang tinggi Air itu Akan nyari Tempat yang Rendah Ilmu juga Begitu Jangan Gengsi Jangan Melasa sombong Kalau nanya Kalau nanya Dipikir Anda gak ngerti Lagi Kalau nanya Dipikir Anda bego Lagi Jangan Ilmu Lari Dari orang Jangan cuman diem Malu bertanya Sesat di Kalau urusan beragama Malu bertanya Sesat di kuburan Betul Baga Gara-gara Gak mau nanya Gengsi Gak mau nanya Akhirnya udah tau Akhirnya ngamalin sesuatu Yang salah Terus-terusan Ngamali salah Baru Nyesel Di kuburan Baru nyesel Kalau jalanan Di jalanan Malu bertanya Sesat di jalan Kalau urusan agama Malu bertanya Susah di Kuran Nanya Kalau kamu gak tau Tanya orang yang ngerti Tanya orang yang tau Kalau kagamu kagatah Gak tau Karena bodoh tuh ada dua Ibu-ibu sekalian Bodoh ada berapa? Ada dua Ada jahlun basit Ada jahlun murokab Jahlun basit itu Dia bodoh Tapi ngerasa dirinya bodoh Itu jahlun basit namanya Bodoh Dan dia tau dirinya bodoh Ini bahaya Tapi masih mendingan Kalau udah ngerasa diri bodoh Dia bakal sadar Bakal udah Belajar Masih bagus lah Ada iktirof Ada pengakuan Kalau dirinya gak tau Ya anak gak tau Makanya nanya Anak gak tau Makanya belajar Yang masalahnya yang kedua nih Jahlun murokab Bego kuadrat Bego kuadrat Jahlun murokab Bego kuadrat Bagaimana bego kuadrat? Bego kalau dirinya bego Ngerasanya tau Padahal bego Ujung-ujungnya Kagak mau nanya Ujung-ujungnya Karena udah ngerasa tau Gak mau nanya Gara-gara gak mau nanya Terus bertahan Dalam kesalahan Ujung-ujungnya Sesat menyesatkan Na'udzubillah Amin Ada kayaknya Ini lagi rame Lagi rame Sekarang ada orang Merasa dirinya Sebagai Mujdahid fi ilmin ansab Dia paling alim Dalam urusan nasab Nasab orang Main dibuat Batalin aja Sudara Padahal belajar ilmu nasab Gak pernah rame Akhirnya sekarang Begitu dikritik Ini ngelanggar Akidah Kaidah Kaidah Dari ilmin ansab Ini langgar semuanya Oh enggak Anda gak mau ikut-ikutan Ini orang Gak ngerti Yang gak ngerasa Dirinya gak ngerti Habis itu terakhir nantang Walaupun Sedunia bilang Habib cucu nabi Sedunia lagi bilang Habib cucu nabi Gue kagak mau ikut-ikutan Bilang habib cucu nabi Wah Ya Allah Udah deh Ini kepancing bu Urusannya bu Repot Panjang urusannya Ini orang Kagak ngerti Yang kagak sadar Dirinya kagak Ngar Sampai ngerasa Biarkan sedunia Ulama bilang Habib cucu nabi Gue tetap Gak mau Bodo amat Emang gue pikir Orang yang diikutin Bukan ulama Yang diikutin Ulama nasab Ikutin kaedah ilmu Nah Nasup Dengan pedenya Bilang begitu Ini nih Ini namanya Murokab Udah kagak tahu Gak sadar dirinya Kagak tah Merasa tahu Akhirnya kagak mau belajar Akhirnya gak mau nanya Merasa dirinya tahu Padahal gak gak tahu Atau tahu Atau ternyata pengetahuan Dia adalah pengetahuan yang keliru Ngerasanya udah benar Ada jahlun murakab Jelas atau tidak Faham Insya Allah La ilaha illallah Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad Ini berarti ini nasihatan Imam Al-Haddad Kata beliau Ini saya terjemahkan secara global aja Karena ibu-ibu kan gak megang kitab Saya terjemahkannya secara global Langsung Kita kalau mau masuk rumah Di dalam rumah tersebut Ada barang-barang berharga Gak bisa masuk rumah Kalau pintunya dikunci Kecuali kalau punya Kecuali kalau punya kunci Kalau punya kunci Habis itu buka pintunya Baru bisa masuk Baru bisa mengakses Barang-barang yang indah Di rumah tersebut Betul Pak kagak? Begitu juga ilmu Ilmu itu adanya Di dada-dadanya para ulama Al-ilmu Fis sudur Ilmu itu adanya Di dada-dada para ulama Sudurul ahrar Kuburul asrar Sudurul ahrar Kuburul asrar Sudurul abrar Kuburul asrar Dadanya para abrar Ini orang-orang yang baik Para ulama-ulama kita Orang-orang soleh Itu ibarat Kuburan rahasia Di dada mereka Ada rahasia Ilmu yang Allah tanamkan Hasil dia belajar Ke gurunya Hasil dia belajar Ke masyaihnya Belum lagi Pemahaman-pemahaman Yang dibukakan oleh Allah subhanahu Yang kadang-kadang Cara pemahaminya itu Maksudnya Pemahaman itu Atau cara memberikan Pemahaman Cara memberikan Pemahaman itu Nggak kita dapetin Di kitab ya Keterangannya Substansi mungkin Ada di kitab Tapi kadang-kadang Cara penjelasannya Kita nggak dapetin Itu adanya di dada Para ulama itu Bagaimana cara Kita dapetin itu Kuncinya adalah Nah Nanya Kalau nggak nanya Nggak keluar Nanya Sebagaimana Kita nggak bisa Masuk ke rumah Ngambil barang-barang Yang berharga Kecuali dengan kunci Begitu pula Ilmu-ilmu Yang luar biasa Yang ada di dada Para ulama Nggak bisa Kita masuk ke dalamnya Nggak bisa Kita ambil Kecuali dengan kunci Yang ngebuka Daripada kotak tersebut Kuncinya adalah Nah Saya ingat dulu Al-Marhum Al-Habib Abdurrahman Bahlega Segaf Radiyallahu anha Rahimahullah Rahmatullah Beliau salah satu Kawan Seperjuangannya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab Guru kita Yang besar kita Dijaga oleh Allah Ta'ala Habib Abdurrahman Bahlega Beliau Luar biasa Beliau termasuk Murid dekatnya Habib Abdul Gadir Bin Ahmad Seggaf Beliau termasuk Murid dekatnya Habib Muhammad Al-Haddar Mertuanya Habib Umar Bin Hafidh Beliau sama Habib Umar Bin Hafidh Satu lettingan Barang Belajar Habib Umar Habib Rahman Bahlega Pasurwan Al-Marhum Beliau termasuk Murid dekatnya Habib Zain Abu Yasid Muhammad Al-Alu Al-Maliki Masyaikhnya Kibar Habib Rahman Bahlega Luar biasa Cuma Nama Al-Walid Habib Rizik Cintanya Luar biasa Deketnya Luar biasa Sampai-sampai Beliau termasuk Orang yang Membukakan Akses Al-Walid Habib Rizik Kepada Kiai-kiai Ulama-ulama Yang ada di Madura Dan Jawa Timur Jadi ulama-ulama Madura Jawa Timur Kiai-kiai Sekarang pada dekat Banyak-banyak-banyak Habib Rizik Banyak-banyak dukung Perjuangan beliau Di antaranya Paling besarnya Adalah Andil Habib Abdur Rahman Bahlega Rahimahullah Rahmatullah Rahimahullah Bahlega Bilang apa? Habib Abdur Rahman Bahlega Selalu ngomong begini Kalau lagi di forum-forum Kalau ada Habib Rizik Nanya Karena Dan nanyanya Yang susah Kata beliau Beliau bilang tuh Ini di forum Seminar nih Kalau ada Habib Rizik Yang besar Tanya Dan nanyanya Yang susah Keluarin Karena Habib Makin disusah Pertanyaannya Makin bagus jawabannya Kalau gak nanya Pertanyaan Jawaban Keluar Keterangan Gak keluar Tapi begitu Yang dia tanya Keluar Itu jawaban Ilmunya makin keluar Tumpah Itu ilmu Begitu ditanya Sebagaimana Kita gak bisa masuk ke rumah Kecuali dengan pintu Ketika rumahnya di kunci Kita gak bisa Tahu Rahasia di dadak-dadak Barak ulama Yang dititipkan oleh Allah Kecuali dengan Nah Kunci Nah Jadi pertanyaan Apa namanya Apa namanya Pengajian kita hari ini Judulnya apa ya? Nanya Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Itu pengajian kita Hari itu Jelas atau tidak Bagus Kamu nanya Itu tuh Ngaco tuh Kalau nanya itu Dijawab Bukan kamu nanya Kamu bertanya-tanya Nanya itu Punci Untuk gali ilmu Diradanya para ulama Alhamdulillah Tapi ada Tapinya Nanya itu Harus Makrunan Ketanya Mahdad Tolabil istifadah Emang tujuannya Untuk Pengen tahu Tolabil istifadah Pengen tahu ilmu Pengen nambah ilmu Pengen ngambil faedah Harus dibarengi dengan Ketulusan Harus dibarengi dengan Emang semangat Buat dapat ilmu Dan husnul adab Harus dibarengi dengan Ah Adab Termasuk adab tuh Kalau nanya Lihat waktu Jangan guru Lagi buru-buru Mau jalan Udah mau masuk mobil Di pintu Tengah ribolong Siang-siang Udah gitu Lagi puasa lagi Sudara Pakai ditanya Nanya setengah jam Itu namanya Sundal Sundal bolong Perempuan Kalau Sundal bolong Laki Ceritanya laki Yang nanya Jelas Pak kagak Harus Ilarngi dengan Adab yang baik Lihat waktu Lihat momen Jangan sampai Tujuannya Ngetes Nih hati-hati nih Kadang-kadang Ada yang Tujuannya Ngetes Kadang-kadang Ada yang Tujuannya Ngetes Sengaja Hati-hati Soal adab Nanya Mau guru Tujuannya Ngetes Dia bakal Lihat Nanti akibatnya Apalagi Kalau gurunya Orang soleh Jangan sembarangan Dan banyak Kiai-kiai kita Luar biasa Kalau ada orang Yang nanya Ngetes-ngetes Dijawabnya Digojlok Sekalian Terus ada orang Nanya Kiai Saya pengen nanya Kiai Lu mau nanya apa Tong Iblis kan Buat Iblis itu kan Dibuat dari api Kiai Iya Iblis masuk Meraka Kiai Iya benar Masuk meraka Meraka kan dibuat Dari api juga Kiai Iya Nah iblis dibuat Dari api Meraka dibuat Dari Iblis masuk Dia kagak sakit Benar Apakah gak Bu Bu Ini lemes-lemes Banget nih Bu Iblis dibuat Dari Api Neraka Dari Api Iblis masuk Api Ketemu Api Sakit gak Nah Berarti Iblis menikmati Dari neraka Bagaimana Dia diazab Di neraka Wah Kiai Ditanya begitu Kebetulan Kayaknya pinter Tong Gue mau nanya Melutong Apa Kiai Nih nih Dengambil tanah Tanah Dipulung-pulung Begitu udah keras Tanah Disambit Ke ubun-ubun Kurei Kenapa Saya disambit Begini Emang Kenapa Sakit Masa sakit Saya kagak percaya Tanah Di pulung-pulung Nampak keras nih Disambit Kejidatnya Masa sakit Saya gak percaya Yang bener aja Sakit Sakit Ini buktinya Merah nih Saya gak percaya Sakit Kenapa Kok Kiai Gak percaya Gue mau tanya Lu manusia Bukan Manusia Manusia Dibuat dari apa Tanah Tadi nyambit Pake apa Tanah Matahal Kenapa Sakit Kalau orang Nanya yang Ngadi-ngadi Jawabnya Mesti begitu juga Betul Pak Kala Lagi Kiai Betawi Ditanya Kiai Saya mau nanya lagi Kiai Teriak-teriak Lagi nanya Baga sopan Nanya apa Teng Saya mau nanya Kiai Orang kan Kalau kentut Wudu Batal Batal Wudu Yang dibasu Dimana Muka Yang kentut Apa Yang kentut Pantat Kenapa Muka Yang dicebokir Gayinya Pinter Bungu Nanya Melutong Lu Kalau kentut Yang melu Muka Pantat Maksudnya Muka Lu Dicebokir Pokoknya Kalau yang nanya Aneh-ane Jawab ini Saklekin Jelas Jelas Tidak Insya Insya Allah Ada pendeta Saya dengar Kalau gak salah Hayab Salim Menjindan Ada pendeta Nanya Hayab Salim Menjindan Kenapa Orang Islam Pakai Di sunat Sunat Segala Ngapain Pakai Di sunat Sunat Segala Hayab Salim Menjindan Gak pake Banyak Ngomong Pak Itu Ada pisang Ini Bapak Silahkan Makan Begitu pendeta Mau makan Dipegang Tubisang Tunggu-tunggu Pak Jangan dibuka Langsung makan aja Telat mentah-mentah Gak usah Pake dibuka-buka Ya gak enak Bagaimana makan Telat mentah-mentah Masih ada kulitnya Eh sama Begitu juga Urusan sunat Ibu-ibu Paling apa Saya gak perlu Nanya Urusan Jelas Paham Nanya Musi Pake Ah Ada Pake Ah Nanya yang Ada ketulusan Dalam hatinya Nanya Emang karena Pengen tau Nanya Karena Emang butuh Nanya Karena Emang butuh Bimbingan Bukan Karena Mau Ngetes-ngetes Bukan Apalagi Mau menjatuhkan Kadang ada Nanya Mau menjatuhkan Bukan Juga Nanya Karena Untuk Apa Namanya Menyudut Kedan Dan Sebagainya Apalagi Kadang-kadang Nanya Buat Ngedudong Mbak Ada Ada Menjatuhkan Ada Gak boleh Seperti itu Harus Ma'ahusnil Adab Nanya Harus Dengan Adab Dan Akhlam Termasuk Adab Nanya Jangan Nanya Kalau Yang Nanti Nanya Malah Bikin Ribet Ente Sendiri Jangan Nanya Sesuatu Yang Kalau Nanya Malah Ente Ribet Sendiri Nanti Saya Kasih Amalan Amalan Buat Ibu Ibu Sekalian Ini Serius Ini Serius Saya Kasih Habib Salih Ibn Abdullah Al-Attas Salih Ibn Abdullah Al-Attas Al-Gutbul Mutraq Julukannya Syekhnya Hayib Ahmad Bih Hassan Al-Attas Fisih Sahih Wadi Ahmad Yang Ditulis Terjemahnya Hayib Al-Husin Al-Attas Taju Al-Aras Itu Pernah Ada Orang Buta Buta Berobat Kemana-mana Kaga Semuh-semuh Akhirnya Datang Hayib Salih Ibn Abdullah Al-Attas Disuruh Ngamalin Baca Solawat Tibil Kulub Sehari 300 Kali Solawat Tibil Kulub Sehari 300 Kali Akhirnya Apa yang Terjadi Dikasih Kesembuhan Mula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Buat Ibu Kalau Yang Sakit Biar Kata Sakit Bagaimana Asal Bukan Sakit Yang Memang Allah Udah Catut Bakal Mati Gara Sakit Itu Kalau Itu Udah Minta Husnul Khatimah Tapi Kalau Andai Sakit Ada Orang Sakit Kemudian Topib Dokter Angkat Tangan Pasrah Baca Tibil Kulub 300 Kali Sebentaran Kalau Dibaca Sebentaran Gagak Berasa Insya Allah Dikasih Kesembuhan Jelas Sampai Gak Udah Jelas Begini Bacanya Jem Berapa Kapan Boleh Gak Kalau Habis Subuh Boleh Udah Anak Gak Jelasin Habis Subuh Habis Maghrib Habis Isya Habis Asal Jangan Nanya Sesuatu Yang Bikin Malah Jadi Susah Nanya Apa Yang Kita Butuh Penjelasan Kalau Pahal Yang Udah Jelas Tidak Dibatasi Tidak Jelas Jelas Atau Tidak Faham Insya Insya Allah La Ilaha Ilallah Itu Imam Sufyan Nasauri, seorang ulama salaf, itu paling kesal. Paling kesal, paling gedeg. Kalau lagi ngajar ada ibu-ibu ngobrol. Imam Sufyan Nasauri, eh enggak itu bukan ibu-ibu-ibu-ibu. Hapipanipalatos paling kesal kalau lagi ngajar ada ibu-ibu ngobrol. Benar-benar ibu-ibu sehat dan afiat semua. Imam Sufyan Nasauri, itu paling kesal kalau masuk satu negeri, masuk satu kota, masuk satu pedesaan. Tahu-tahu enggak ada yang nanya. Ini orang alim besar. Datang ke satu negeri, satu kota, yang nanya enggak ada barang satu. Seolah-olah udah pintar semua, seolah-olah enggak butuh ilmu. Beliau kalau udah dapetin tempat begitu, buru-buru di jalan. Sudah, saya jalan aja dah. Kata beliau, Ini negeri, ilmu udah mati di dalamnya. Kalau ilmu udah mati di dalamnya, udah enggak ada kebaikan dah. Jalan aja, saya tinggalin di negeri. Saking marahnya beliau, kalau enggak ada yang nanya ilmu. Maaf ya ibu ya, kadang-kadang saya suka pedes ngomongnya. Karena guru itu ibarat dokter. Dokter itu kalau ada pasien, murid itu ke pasien ibu. Kadang-kadang yang namanya dokter enggak sih obat. Apa itu ya, Bang Aga? Baik. Baik, ngasih obat kalau ke luka. Obatnya ditetes, panas Bang Aga? Panas. Perih enggak? Perih. Tapi bikin, dengan izin Allah, bikin sembuh. Jadi kadang-kadang saya nyeletuk-nyeletuk. Paling gede, kalau lagi ngobrol, ada lagi ngajar, ada murid ngobrol. Jangan lompur tuh, bu. Saya lagi ngasih obat. Saya lagi ngasih salep. Saya lagi ngasih minyak. Supaya lukanya sembuh. Jelas Bang Aga? Jadi jangan ada yang tersebut kesinggung. Jangan ada yang marah. Karena kita lagi belah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wa'an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kala al-Ilimu khazain wa mafatiuhah su'al. Ala fasalu fa'innahu yu'ujaru fihi arba'atun. As-sailu wa'al-alimu wa'al-mustami'u wa'al-muhibu lahum. Wa'arada mرفu'an husnul su'ali nisful ilim. Hada akharajahu Abu Nu'im fi al-Hilya. Naam. Wa'an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ilimu khazain wa mafatiuhah su'al. Ilmu itu ibarat lemari-lemari. Ibarat lemari-lemari yang isinya barang-barang berharga. Nah, kuncinya apa untuk buka lemari tersebut? Kuncinya adalah nanya. Kuncinya adalah nanya. Sebab kalau kita gak nanya kepada guru kita tentang ilmu, apa yang kita gak tahu, sama seperti pengen buka lemari tapi gak punya kunci. Kira-kira nyambung apakah gitu? Jelas ya? Ala fasalu. Kata Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nanya dong. Kata Rasulullah nanya. Jangan gak nanya. Yang gak tahu nanya. Jangan diem-diem baik. Karena kalau nanya itu ada empat orang yang dapat pahala. Sekali nanya ada empat orang yang dapat pahala. Siapa yang dapat pahala? Satu asail. Orang yang nanya. Asal niatnya baik tadi. Seperti kita jelaskan. Yang nanya dapat pahala. Yang kedua orang alimnya yang ngasih jawaban juga dapat pahala. Yang mendengar juga dapat pahala. Kan begitu ada yang nanya, dijawab. Dijawab bukan dia doang yang dengar. Orang lain juga ada dengar. Dapat pahala. Wal muhibulahum. Bukan cuma yang dengar. Yang cinta kepada mereka juga dapat pahala. Khusnus soal nisbul ilim. Ente bisa ngajuin pertanyaan yang baik. Itu udah setengah daripada ilmu. Karena pertanyaan yang baik akan melahirkan jawaban yang baik. Jawaban yang baik gak akan lahir. Kecuali dari pertanyaan yang baik. Makanya di dalam riwayat disebutkan pertanyaan yang baik udah separoh ilmu. Karena separoh tuh. Pertanyaannya baik udah muncul separoh. Tinggal dikelopin jawaban yang baik. Jadi satu ilmu. Makanya pertanyaan yang baik disebut setengah daripada ilmu.